Halo guys, hari ini gue lagi ada di kota Cirebon dan mau makan-makan enak nih. Pokoknya tungguin aja dan ikutin gue terus kita jalan-jalan dan makan-makan. Nih yang pertama gue mau cobain itu tuh. Itu ada Miamin Pajenggot. Wah, langsung aja kita sikat ya. Yuk, ikutin gue terus. Jadi lokasinya ini ada di depannya jalan ke boncay. Pas banget di perempatan. Nah, ini gerobaknya nih guys. Gerobaknya Miamin Pajenggot. Ini isinya ada apa aja bu? Bakso ya? Ada bakso, ada somai, somai tahu, bangkit. Lengkap semua bisa tuh bu? Bisa. Itu porsi berapa bu? Tadi porsi 14. Itu lengkap? Dapet semua? Oh, ini mie-nya Miamin pakai kaca panis ya bu ya? Iya. Bukanya dari jam berapa bu? Dari jam 10. Jam 10.00 sampai jam? Sampai nanti. Sampai maghrib. Bu masih pakai areng ya bu ya? Iya. Ini khasnya areng. Khasnya ini areng. Oh. Udah dari tahun berapa bu? Tahun berapanya pak? Dari tahun berapa pak? Bukanya pak? Oh, kalau jualan dari tahun 79. Dari tahun 79. Di sini terus pak? Iya. Oh, keliling dulunya. Kasih saus. Oh, ini dia nih. Apa ya? Tepung telurnya masih? Iya. Ini ya. Wih. Jadi butih telur aja itu mas? Iya. Ditepungin gitu ya? Oh. Ini semuanya saus. Boleh? Dikit-dikit aja. Tidak. Ayamnya ayam suir. Kayak dibubur nih ya mas. Iya. Mantap. Oh, pangsit goreng dapet juga. Ini pangsit goreng. Mantap. Murah meriah ini pak. Lagi jem makan siang. Rame banget. Makannya bisa di sini nih. Oh, lagi seberang. Vitro towar makannya. Nah, jadi ini dia satu porsi mie yaminnya nih guys. Ini ada pangsit goreng. Ada ayam suir. Terus ada ini tepung telur nih. Dia unik nih. Di dalamnya tuh ada bakso juga. Terus ada bakso tahu juga nih ya. Mesti langsung kita sikat aja nih guys. Kalau gitu. Ini kita makan. Sekarang pangsitnya kita pindahin dulu ya. Sempit. Ini mie-nya nih guys. Oh. Wih. Ini selain yang yamin. Ada yang asin juga ya. Ini pesannya yang manis ya. Yoi. Manisnya dikit. Tapi ada gurihnya juga. Ini tepung telurnya nih. Coba ini ya. Ini sih lengkap banget. Cuma 14 ribu. Dapet. Ahu juga nih. Bakso tahu. Aduh. Susah banget cuy. Nih. Bakso tahunya. Sambel. Sambel. Sambelnya bukan sampel merah ya. Sambel hijau gitu dia. Buah nendang juga loh. Sambelnya. Sambel paling top nih akhirnya. Pangsit goreng. Nah kita udah kelar makan nih guys. Sekarang kita mau lanjut lagi ke tempat lain. Nih mantep banget nih main yaminnya. Pak makasih ya pak. Bu makasih ya. Nah jadi udah malam hari nih guys. Kita mau kulineran lagi. Ini abis hujan. Sekarang kita mau cari yang anget-anget. Dan gue ketemu nih. Tahu petis 99 Cirebon. Kayak apa nih rasanya. Langsung kita samperin aja ya. Dengan mas siapa nih mas? Mas Hariri. Mas Hariri. Siap. Satu hari bisa habis berapa banyak mas? Ya tergantung rezeki aja. Kalau. Kalau ramai habis. Tiga abis. Tiga ember? Iya. Wih mantep. Ember berapa tuh mas isinya? Ember 300. 300an berarti sekitar 900 lebih lah ya mas ya. Hampir seribu ada ya. Mantep nih. Satu kursi 6 ribu ya. Isi 10 ya. Udah siap diangkat. Mantep nih masih panas nih guys. Kita pesennya langsung deh. Saya mau 10 ya mas ya. Iya siap pak. Oke. Ini kita cobain dulu tahunya original. Sembut coy. Kagak kurang asin. Kita minta garam dulu bentar ya. Mas minta garam ya mas? Oke oke oke. Ini cocok-cocok dulu. Ini barut nih garam semua nih. Cobain ya. Hmm. Wah panas. Sekarang kita cobain petisnya. Petis itu dari apa sih? Udang. Udang ya? Udang ya? Pakai petis. Hmm. Ada manisnya jadinya ya. Agak pedas juga dikit ya. Udang. Masih kali ya. Enak. Para petis itu apa aja sih mas isinya? Bikinnya? Udang ya. Cuma dikasih juga. Udang ya? Cabainya direbus. Oh pakai cabai juga. Di kecil rebus di blender cabainya. Kasih gula pasir lagi. Manis-manis pedas jadi ya? Iya. Kasih garam pasti ya. Tep dong dikit. Pecin. Wah mantep. Jadi asin manis burih nih. Kalau aslinya sih masih manis. Manis doang gitu ya? Oh ini diolah lagi gitu ya mas ya? Gak tahunya gimana. Mantep. Nah guys. Pas disibelasi tahu petis. Ini di Jalan Cipto. Ini ada nasi jamblang bufitri. Manit ya? Nuh. Kelihatan gak di belakang? Gue penasaran karena ini lauknya banyak banget. Jadi langsung kita pesan aja ya. Bu malam mau makan sini dong bu? Masih jamblang ya bu ya? Boleh. Kalau yang favorit apa nih bu? Di sini? Ini cumi ya? Favorit nih mas cuminya. Oh boleh deh kalau gitu. Pakai cumi. Nasinya dua deh. Porsinya kecil ya. Jadi dua nasinya boleh. Sambal pakai boleh. Oh cabai merah nih. Boleh mas. Banyakan juga boleh. Udah dibungkus-bungkusin. Ini dengan Ibu Fitrinya langsung ya? Iya. Salam kenal ya bu. Dari Jakarta kita nih bu. Udah. Lauknya aku mau cumi hitam deh mas. Waduh. Mantap nih. Oke. Terus apa lagi nih yang favorit? Salah kentang. Telur ceplok balado boleh. Telur ceplok balado. Boleh dikit. Ini apa nih? Sate apa nih mas? Oh kentang. Wadah daging boleh bu. Sate kentang boleh deh. Oh itu ada sate kerang juga ya? Iya. Iya sate kerang boleh. Sate kerang sama usus. Sama ini deh. Ini perkedel ya? Perkedel kentang. Perkedel kentang boleh dua deh mas. Siap. Ibu mau tanya-tanya ya bu. Iya. Ini dengan Ibu Fitri langsung ya? Iya. Ini kalau buka udah dari tahun berapa bu? Tahun 1976. Dari tahun 1976? Oh dari tahun 1976. Di sini terus apa pindah? Pindah. Pindah? Luitendang. Oh di sini di kiosk. Dari tahun berapa kalau di kiosk bu? Ya 2 tahun jalan. Oh 2 tahun jalan. Jadi kalau bukannya setiap hari bu? Setiap hari. Setiap hari dari jam? Dari jam 6 sore. Dari jam 6 sore sampai? Sampai jam 2. Sampai jam 2 malam. Wah siap kalau gitu. Kalau gitu saya makan dulu ya bu ya. Makasih ya bu. Mari. Ini dia satu piring nasi jamblang dengan lauk segamreng. Wah lihat dong. Ini yang favorit kata di sini nasi cumi. Cumi hitam ya nih. Cumi hitam. Telur dadar. Lalu ini ada sate kerang. Dan ini emang gue juga gak ngerti ya. Kalau makan gini gue pesernya sate kentang. Ada nasi. Terus ada juga perkedel kentang. Kentang semua sama nasi karbo. Ini kita cobain kuah daging. Sambel sama nasinya nih. Guys. Kuah dagingnya. Manis, gurih. Terus ada potongan-potongan dagingnya yang ikut. Lumayan. Perkedel nih. Ini tapi sambelnya pedes gitu tapi gak asin, gak gurih sih. Pedes dikit aja. Pedes tawar ya. Pedes tawar. Perkedel kentang coy. Hmm. Meskipun udah dingin tapi tetep ada. Sate kerangnya guys. Cowain. Hmm. Manis. Bang gak buah amis sama sekali. Cakep nih. Oh, sate kerangnya agak pedes juga dikeceh. Ini dia nih prima donanya nih. Cumi hitam ya. Masuk cobain ya. Kenyal banget. Kacau, mantep. Sedikit manis. Buri. Langsung kita hajar aja kalau gitu. Tepes. Tepes. Mawak.